Sementara itu Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI akan menggelar aksi Bela Islam Jelit 3 untuk mendesak pemerintah agar menahan tersangka penista agama Basuki Ceypurnama. Rencananya, aksi tersebut akan digelar pada tanggal 2 Desember 2016 dengan membentangkan sejadah sepanjang Semanggi hingga Istana Negara. Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI atau GNPF hari ini menggelar rapat koordinasi terkait rencana aksi Bela Islam Jelit 3 pada hari Jumat tanggal 2 Desember mendatang. Rapat GNPF ini memutuskan pada tanggal 2 Desember nanti aksi Bela Islam Jelit 3 akan dilaksanakan dengan menggelar sholah Jumat di sepanjang Jalan Sudirman Tamring dan posisi imam dan katipnya akan berada di Bumbaran Hotel Indonesia. Aksi ini rencananya akan diikuti oleh seluruh elemen masyarakat lintas mazhab dan aliran. Warga yang ingin mengikuti aksi Bela Islam Jelit 3 ini dibawa tetap menjaga kedamaian dan ketakibat. Maka GNPF MUI memutuskan dengan aklarasi kesepakatan seluruh elemen untuk menggelar aksi Bela Islam Jelit 3 pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2016.